Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Newsline dan kembali kami lanjutkan informasi dimana wali kota Singkawang periode 2017 hingga 2022, Chai Chumei merupakan satu-satunya wali kota perempuan dari etnis Tionghoa. Di era pemimpinannya, Chai Chumei berhasil membawa Singkawang sebagai kota toleran dan humanis di Indonesia. Wali kota Singkawang periode 2017 hingga 2022, Chai Chumei mengaku sangat mengenal sekali kehidupan masyarakat Singkawang. Menurutnya, kehidupan masyarakat kota Singkawang sangat rukun dan humanis dalam keberagaman agama dan budaya. Kalau kita cerita kota Singkawang tentu tidak asing ya, karena saya lahir di kota Singkawang. Sekolah dari TK, SD, SMP, SMA sampai sekolah tinggi juga di kota Singkawang. Jadi untuk masyarakat kota Singkawang kita tentu kenal baik dan hidup rukun dari dulu ya. Acara besar keagamaan yang ada di kota Singkawang seperti Imlek dan Chab Gomeh yang mana dalam kepanitiaannya bukan hanya melibatkan suku Tionghoa saja, tapi juga ada masyarakat lainnya yang ikut terlibat sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Apalagi di kota Singkawang, terdapat sebanyak 17 paguyuban yang juga diberikan kesempatan untuk tampil setiap malamnya pada perayaan Imlek dan Chab Gomeh Singkawang. Tentunya kita Singkawang yang bisa kita lihat dari Singkawang ini saling hormatinya, saling kerjasamanya, tentu tidak dengan memandang suku dan agama yang ada di kota Singkawang. Di mana kita lihat untuk event-event besar seperti festival Imlek dan Chab Gomeh itu, di kepengurusan itu bukan hanya kita, orang Tionghoa saja dan yang beragama muda. Dan kong wujud tidak. Semua masyarakat itu dilibatkan sesuai dengan skillnya. Kemudian, saat perayaan Hari Raya Idul Fitri, masyarakat kota Singkawang juga saling berkunjung untuk mempererat tali silaturahmi. Ini humanis yang ada di kota Singkawang dengan berbagai suku agama dan dari berbagai kegiatan itu pun, keagamaan, kita saling sama-sama melakukan kegiatan misalnya membersihkan lingkungan rumah ibadah bersama-sama, saat lebaran saling berkunjung dan itu yang dirasakan oleh masyarakat kota Singkawang. Pengabdian di masa pemerintahan Chai Cuimi dan Irwan dirasakan cukup tinggi, di mana adalah melaksanakan program kerja selalu mengutamakan kepentingan masyarakat untuk kemajuan kota Singkawang. Ya kalau menurut saya ya, pengabdian itu ya tidak beda dengan juga pengabdian kepada bangsa dan negara ini, yaitu kita bekerja sesuai dengan rencana program kegiatan dengan mengutamakan masyarakat kota Singkawang dengan lebih kepentingan untuk masyarakat kota Singkawang dan yang dibutuhkan masyarakat kota Singkawang. Salah satu program kerja yang tercantum di dalam visi misi di pemerintahan Chai Cuimi dan Irwan adalah membangun bandar udara. Menurutnya, membangun bandar udara adalah merupakan sebuah mimpi besar bagi masyarakat kota Singkawang. Untuk membangunnya, juga tidaklah mudah seperti membalikan telapak tangan. Pasalnya, untuk menentuan lokasi saja sudah terjadi tiga kali perubahan hingga akhirnya ditetapkan di lokasi Kelurahan Pangnilang, kecamatan Singkawang Selatan. Tujuan dibangunnya bandar udara ini hanyalah semata-mata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kota Singkawang. Tentunya tujuan utama dari pembangunan bandara kota Singkawang adalah untuk meningkatkan ekonomi kota Singkawang. Karena dengan infrastruktur ini, orang lebih gampang, lebih cepat untuk mencapai tujuan tempat, tujuan kita. Dengan adanya transportasi ini, tentu masyarakat siapapun yang ke Singkawang akan merasa tidak jauh. Misalnya masyarakat kota Singkawang untuk pulang Singkawang, Sabtu pulang, Senin pagi berangkat, sudah bisa. Ini akan membantu menumbuhkan ekonomi kota Singkawang dan tentu harapan besarnya adalah industri-industri kecil yang akan masuk di kota Singkawang ini dengan adanya bandara kota Singkawang. Karena dengan adanya kota Singkawang, tentu dampak ekonominya bukan hanya untuk kota Singkawang, tapi kota-kota kabupaten yang dekat dengan kota Singkawang. Karena dengan adanya infrastruktur tersebut, maka orang-orang akan lebih cepat sampai ke tempat tujuan. Begitu pula dengan hadirnya pelabuhan Kijing dan IKN, tentunya akan sangat mempengaruhi kemajuan di kota Singkawang. Untuk itulah, beliau mengajak masyarakat kota Singkawang untuk bersama-sama mendorong pembangunan bandara di Singkawang agar segera terwujud. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih telah menonton!